Just like a girl Salam Jumlah untuk semua Apa kabar engkau disana Ku harap engkau baik-baik saja Aku, kamu, kita semua Apa kabar hati berkobar-kobar Bu Doreko, ketemu lagi nih kita di Mabal kali ini Ya, Pak Mabal hati Edisi berjumpa ya Berjumpa, berjumpa dong Nah, pada kali ini Kita akan mendengarkan Injil Dan sebelumnya Kita akan menyambut mereka Orang-orang yang sangat terkenal ya Bu Doreko ya Nah, siapa dia Bu Doreko? Udah terkenal Rucu lagi Rucu ya Siapa dia Bu Doreko? Jucu dan Deho Nah, langsung saja ya Kita panggil mereka ya Pasti sudah kangen semua kan ya Nah, ini dia Jucu dan Deho Halo Halo kita pasca ini waduh kita sebelum memulai acara kita kita akan berdoa kita akan bernyanyi seperti ini aku senangnya naik kereta sama Yesus wah kayaknya enggak asyik lagi lagunya itu kita selamat bernyanyi saya ya siap oke siangkan bernyanyi aku senangnya naik kereta kereta besar kuatkan rumah sehingga Yesus jalankan lulus supaya mungkin bagi kesukaan aku selamatkan naik kereta kereta kecil luatan iblis supaya mungkin bagi kesukaan nah kita akan berdoa ya sekarang ya nah di kabin mari kita mengambil sikap berdoa ya yang baik nah kita akan berdoa doa itu akan dipimpin oleh Bruder Eko silahkan Bruder mari adik-adik kita siangkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapak dan Bapak dan Bapak Kudus Amin segala puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas berkata rahmat yang boleh kami terima pada kesempatan hari ini kiranya cintamu selalu merajai hati kami dan berkatilah kami untuk mendengarkan sabda kami pada hari ini dimuliakan namamu kini dan sepanjang masa amin dalam kapal dan putra dan roh kudus amin nah adik-adik pasti silahkan sabar ya ini mendengar cerita Cucu dan Dehon nah tapi sebelum itu kita akan bermain sebuah game ya nah ini game game yang selalu Cucu nah kita itu akan bermain mengenai sebuah makanan aku suka aku suka aku suka makanan kesukanya apa kalau kudus sukanya kue tiaw kue tiaw apa jujur jujur kalau jujur kamu sukanya apa jujur aku jujur suka ayam goreng ayam goreng ya ayam bakar ayam bakar ayam nisai ya bukan yaitu makan mendoa makanan yang oke adik-adik nah kita akan bernyanyi dan main gamenya ya dengan makanan-makanan ini Bermain kita bermain Terima kasih Nah ini saatnya ditunggu-tunggu ya Dutekok Nah kita akan dengarkan Cucu dan Dehon Nah mereka mau nampain Dutekok Cucu dan Dehon akan bercerita tentang Penampakan Yesus Yesus menampakan diri Wah tuh Kita akan dengarkan ya Pokoknya kita akan terus dengarkan Cucu dan Dehon bercerita Siap Cucu dan Dehon Dengar dulu ya Halo sobat-sobat Halo Apa kabar Hati dulu bergobar Oke sobat Apakah sobat Tadi ini sudah bisa Sudah bisa belum ya Ayo Cucu dan Dehon pastinya Sudah Jadi Adik-adik Sobat-sobat pasti tahu dong Injil apa yang dibatakan pada hari ini Injil apa 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 sangat kasihi telah meninggal lalu setelah pasca sekarang ini ada dua budi yang sedang kembali ke Emmaus pulang ke rumahnya ke daerah asalnya dengan sedih hati nah pada suatu perjalanan yang sangat jauh selalu dari Yerusalem ke Emmaus mereka berdua berjalan dengan sedih dengan bercerita karena Yesus mereka, bunuh mereka telah meninggal lalu tiba-tiba ada seseorang mendatangi mereka berdua, mereka tidak sadar siapa itu, karena mereka sangat sedih ia adalah Yesus nah mereka berdua berjalan bersama-sama lalu Yesus yang mereka berdua tidak sadari pada Yesus itu mengajari mengenai kitab suci kepada mereka berdua tetapi tetap mereka berdua tetap tidak tahu siapa itu lalu karena hari sudah semakin petang mereka menginap di rumah penginapan lalu mereka makan roti nah disana Yesus memencah-mencahkan roti memberikan dekat dan juga membagikannya kepada kedua murid tiba-tiba tiba-tiba setelah Yesus memberikan roti itu kepada murid-muridnya hati para murid bergembira sekali bersuka cita dan berkoba-koba seperti kabar kita hari ini nah saat mereka menyadari siapa yang ada di depannya tiba-tiba Yesus langsung pergi langsung menghilang wah walaupun Yesus menghilang tetapi kegembiraan kedua murid tadi itu tidak hilang mereka tidak jadi pergi ke emang muskara masakin beginanya mereka langsung mengolongasi barang-barangnya lalu pergi ke Yerusalem untuk menjumpai murid-murid yang lainnya yang ada di Yerusalem mereka berlari cepat sekali dan berjumpa dengan murid-murid lainnya di Yerusalem nah sesampainya di Yerusalem mereka menjumpai murid-murid yang lainnya dan menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus setelah itu mereka mewartakan menuju Tuhan dan mewartakan bahwa Yesus telah bangkit kepada semua orang eh hebat sekali pokoknya nah sahabat kita sekarang ini sudah memasuki masa pascah nah seperti para murid yang bersuka cita kita pun sudah selayanya juga bersuka kita dan bergembira bahwa Yesus telah bangkit dan tinggal bersama kita berhasil kami nah kita pun sudah selat yaknya semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari walaupun kita tidak bisa bersentuhan karena adanya covid-19 kita bisa memberikan senyuman kepada semua orang yang kita jumpai kepada ibu bapak adik saudara teman suster bruder brother dan semua orang yang kita jumpai walaupun kita sebenarnya juga harus pakai masker walaupun pakai masker kita akan tetap terlihat manis tidak bisa itu kan nah kita dapat juga beraktifitas sehari-hari di rumah walaupun tidak bisa keluar kita bisa beres-beres rumah kita bisa belajar di rumah membantu orang tua dan masih banyak lagi gitu kan bener-bener si Ari Jojo nah seperti para mutras itu tadi ya mengabarkan kebaikan kepada orang-orang lain kita pun juga memiliki tugas untuk mengabarkan kebaikan kepada orang lain nah misalnya saja kalau kita melihat ada teman yang sedang mencontek kita menegur eh jangan mencontek dong atau saat kita melihat teman-teman kita yang sedang malas-malasan kita juga tidak boleh itu diam-diam saja kita lalu menentuk mereka lalu ada yang ribut waktu di bekerja atau lagi berdoa dan masih banyak lagi nah kalau kita berani menentuk orang lain untuk berbuat baik maka kita juga berkewajiban untuk berbuat baik kepada semua orang itu wah hebat keren-keren ya apa cerita pada Injun hari ini yang juga nilai-nilai yang kita dapatkan pada hari ini mantap sekali ya Jojo keren ya luar biasa terima kasih Koki Cucu dan Dewan kita masih jumpa ya wah bener-bener nah sekarang kita akan berdinamika lagi bersama kita akan main game nah kali ini kita akan main game nah gamenya apa Budi Rekop kita akan bermain tentang Jempol wah wah conco lah seru lagi pasti ya nah agar lebih seru kita akan panggil salah satu brother kita nah brother kita ini sangat janggung banyak keyboard ya nah ini kita panggil saja ya berikutnya ya brother Windu nah ini dia brother Windu ya nah cara permainannya kita kasih jempol dua gini ya depan kita nah gini dua ya nah ketika operator bilang angka satu adik-adik harus pegang jempol yang sebelah kanan teman sebelah kanan ya nah coba nah yang kanan ya nah kalau dua pegang jempol sendiri nah kalau tiga pegang tangannya disilang yang kanan pegang jempol teman yang sebelah kiri ya nah agak sulit ya nah gini ya kita coba dulu kita coba satu satu dua satu dua dua gitu ya nah kita langsung mulai permainannya ya satu satu dua satu satu dua 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 tiga dua dua tiga tiga dua satu tiga dua satu satu tiga dua satu tiga dua dua nah kita masih seperti itu ya adik-adik permainannya nah adik-adik bisa mencobanya di rumah bersama keluarga ya nah terima kasih kepalaku 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 selalu diam gembira agar aku awetmu tangan aku selalu diam gembira kepalaku 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 Semua gaya Rek, rej, 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 selalu dia gembira Rek, rej, 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 menjaga aku awet Rek, rej, 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 bahagia Kita jumpa lagi di permainan selanjutnya Yaitu permainan DUDOR BERKATA Saya kira pasti teman-teman Teman-teman Prater dan Jojo dan DELOR Pasti sudah tahu permainan ini Jadi instruksinya begini Prater dan Jojo dan DELOR Kalau ada kata BUDOR BERKATA Apa yang BUDOR BERKATAKAN Nanti teman-teman dan Jojo dan DELOR Boleh mengikuti apa yang BUDOR BERKATAKAN Tapi kalau tidak ada kata kunci itu Berarti tidak boleh dilakukan Kita coba ya BUDOR BERKATA PEGANG TELINGA TEMAN SEBELAH KANAN BUDOR BERKATA LEPASKAN BUDOR BERKATA PEGANG TEMAN SEBELAH KANAN LEPASKAN BUDOR BERKATA LEPASKAN Jadi begitu permainannya Nah kita coba ya Adik-adik siap di rumah Pegang jempol teman sebelah kanan Lepaskan BUDOR BERKATA LEPASKAN BUDOR BERKATA LONCAT BUDOR BERKATA LONCAT BUDOR BERKATA LONCAT BUDOR BERKATA LONCAT 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 Adik-adik gak terasa kita sudah di penghujung acara Ternyata Nah Bisa dong kita Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Bersama Junjun Dan Dehon Dan para frater yang lain Mungkin yang akan mengisinya Dan Mari adik-adik kita siapkan hati kita Kita tutup doa Acara kita Dengan doa yang akan dipimpin oleh Plaza Victor Silahkan Adik-adik mari kita berdoa ya Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Tuhan terima kasih atas berkat-Mu Perlindungan-Mu dalam sekolah wibu kami kali ini Berkatilah segala aktivitas yang akan kami laksanakan Terlebih dalam menguatakan karya keselamatannya Demi Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa